Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas Dan memprediksi alur cerita Dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru Dan menarik lagi untuk kita saksikan Intro Dimana kali ini hubungan Jepri dan Novia pun Sudah semakin membaik Melihat Novia yang sudah mulai tersenyum Saat bersama Jepri Dan bahkan Novia pun sudah tidak banyak Menolak saat Jepri mengajak Novia pergi Dan kali ini Jepri dan Brian pun begitu bahagia Karena Novia sudah mau memasak Untuk mereka di restoran milik Jepri Dan sepertinya Jepri kali ini tidak akan membiarkan Kesempatan kepada Mike Untuk bisa mendekati Novia Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Ibu Esti yang sebelumnya sudah terlihat Tidak sehat Karena terlalu lah pergi ke Bandung Jakarta Dimana sepertinya Rencana Novia untuk kembali ke Bandung Besok pun akan kembali tertunda Karena kesehatan Ibu Esti Semakin memburuk ya guys Dan harus dirawat ke rumah sakit Dan itu pun akan menjadi Kesempatan Jepri untuk selalu bersama Novia ya guys Dan menemati Novia di rumah sakit Yang pastinya di episode yang akan datang pun Akan semakin seru dan tentunya Semakin membuat kita penasaran lagi Untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Alang kebaiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana Mike yang pergi ke Jakarta menyusul Novia Dimana Mike Beralasan jika dirinya menemui temannya di Jakarta ya guys Tapi seperti yang kita ketahui Mike hanya pergi ke Jakarta Ingin mencari tahu tentang hubungan Jepri dan Novia saat ini Dimana Mike pun yang sempat memaksa Novia Untuk mengirimkan alamat rumah Novia Dimana Mike lagi-lagi ingin mencuri simpati Novia Karena Mike tidak mau melihat Jepri dan Novia kembali bersatu Tapi sayang ya guys Mike kalah cepat dengan Jepri Dimana saat itu Novia sudah terlanjit pergi bersama Jepri Karena kali ini Jepri akan terus menjaga Novia Dan tidak akan biarkan Novia dekat-dekat dengan Michael ya guys Lalu kemudian di sisi lain Dimana Pak Arjuna yang masih marah kepada Dimas Karena Dimas sudah biarkan Jepri lolos Sehingga kali ini Pak Arjuna pun harus ikut terseret kasus 19 tahun yang lalu Dimana Pak Arjuna pun mendapat surat panggilan dari kepolisiannya guys Karena Pak Arjuna yakin jika Jepri sudah membawa-bawa namanya saat di kantor polisi Dari situ Dimas pun mengatakan jika Jepri tidak sendiri pada saat itu Ben dan Jonathan yang sudah datang membantu Jepri Pak Arjuna pun terkejut saat mendengar nama Jonathan Dimana sebelumnya Joe begitu membeci Jepri Dan bahkan Pak Arjuna pun merasa emosi saat mengetahui jika Ben yang sudah membantu Jepri lolos Dan Pak Arjuna pun menyuruh Dimas untuk memberi peringatan kepada Ben Dan kali ini Ben pun sudah tidak sadarkan diri setelah orang-orang suruhan Pak Arjuna mengeroyok Ben ya guys Lalu apakah Pak Arjuna pun akan semakin menjadi tersangka saat tahu jika Pak Arjuna lah yang sudah mencelakai Jepri Ben ya guys Lalu kemudian di sisi lain dimana saat ini Novia yang memasak di restoran milik Jepri Terlihat Novia pun begitu senang karena dirinya bisa menyiapkan makan siang untuk Jepri dan juga Brian Begitu pula dengan Brian keinginan Brian pun akan segera terkabul Dimana kali ini sikap Novia yang sudah mulai luluh kepada Jepri Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!